Oke, selamat sore dengan Bapak siapa Pak? Pak Antoni, Pak Antoni ini selaku sebagai kuasa hukum dari? Saya dari kuasa hukum, korban. Dari korban ya, bisa dijelaskan di detail mengenai permasalahan ini Pak? Pada hari Kamis, pelayan kami mengalami musuh, adanya papan reklama ya. Papan reklama Pak ya? Papan reklama yang dimiliki oleh salah satu, satu delar lah. Satu delar lah, sudah dimiliki oleh pabrik yang mulai berkembang. Mulai berkembang ya. Ini motifnya awal bagaimana Pak? Dari kronologi sini yang ngomongin Bapak. Kami ada hanya tindakan malai ya. Namun suruh pelayan mengakibatkan korban. Gitu ya. Mengakibatkan korban buka berat. Dari hasil visu. Buka sobek yang mulai berkembang. Berapa belas jahitan. Ini ya. Ini dengan Pak Surya ya. Ini Pak Surya. Oh iya. Iya ya. Ada saja yang mengalami... Apa namanya, dampak bahwa beliau sempat tidak bisa beraktifitas. Mengalami hal yang sempat, apa namanya, dalam kondisi yang susah. Sok gitu ya. Normal dan sok juga. Gitu ya. Menurut kami, itu adalah satu kelalaian yang bisa mengakibatkan korban. Dalam keberat dan kemungkinan. Untung saja pelayan kami, pasti berkasih kesempatan yang lebih baik. Sejauh ini dari pihak kepolisian sendiri bagaimana Pak? Pihak polisi akan meresponin laporan kami. Akan akan melakukan penyelidikan, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Biar siapa yang bertanggung jawab di dalam termasang bari kelapa? Oh gitu ya. Sehingga mengakibatkan insiden ada unsur kelalaian. Tapi kalau dari pihak Bapak selaku lawyer sendiri akan terus push ini sampai... Kami akan melakukan supaya... Mencari keadilan dan mencari pertanggung jawaban. Dari pihak owner itu ya Pak? Dan pihak iklan tersebut. Nah harapan Bapak terhadap apa? Baik owner dari pemilik reklama tersebut maupun dari pihak kepolisian apa Pak? Harapan kami pihak polisi bekerja secara profesional. Untuk mengungkapkan dan mencari fakta. Untuk menemukan siapa. Pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian. Pihak yang bertanggung jawab itu segera untuk datang kemungkinan klien kami selalu menurutkan. Untuk menunjukkan etikan baik. Untuk mencari jalan ke luar untuk menyelesaikan permasalahan. Oh gitu ya. Perlu diketahui Pak. Ini korban apa dari reporter atau wartawan itu Pak? Kebetulan klien kami ini sebagai korban adalah teman-teman pers juga. Oh teman-teman pers juga Pak ya. Di sini sebagian besar teman-teman dan rekan-rekan korban ini dari media sudah berhubung. Oke. Dan kami akan tetap mengangkat pulau apa masalah ini ke media. Sehingga pihak yang bertanggung jawab dan pemerintah untuk memperhatikan. Agar hal ini tidak terlulang. Oh gitu ya. Terima kasih Pak ya. Selamat sore atas terangannya.